Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jean-Claude Vellandomina dengan NPM 2019 4350 2522. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yaitu sistem manajemen komplain feedback menggunakan algoritma priori. Profile itu, kalau di karyawan, ini ada daftar karyawan yang sudah masuk ke dalam sistemnya. Kemudian kalau ingin menambahkan data, di sini ada seluruh list komplain karyawan. Kemudian feedback ini, ini adalah table list feedback yaitu feedback yang sudah diberikan oleh admin. Lalu kita lockout, kita akan beralih ke admin. Profile-nya adalah laporan keseluruhan karyawan dan di sini juga ada keterangannya. Release Complain. Di sini kita secara mana lo mungkin bisa cari langsung dari berdasarkan triwulan. Yaitu triwulan 2 saja, kita cari. Yaitu akan tampil triwulan ke-2 saja. Tetapi jika di print untuk cetak laporan, di sini ada parameter bisa dari triwulan, bulan, divisi, jenis keluhan. Nah, kalau tadi dia manual bisa dari triwulan, sekarang kita coba divisi. Itu saya memilih divisi area. Kita akan cek tak laporan. Nah, di sini akan keluar hanya yang dari divisi area saja. Dan di sini juga tidak lupa keterangannya. Dalam proses algoritma a priori. Algoritma a priori-nya, di sini ada keterangan untuk minimum support. Batas nilai 10 sampai 15 dalam bentuk persen. Saya akan masukkan yang minimumnya 10. Dan minimum confidence batas nilainya itu dari 60 sampai 100 persen. Saya masukkan 60. Jika kita proses, di table ini hanya keluar yang berisikan nilai minimumnya 10. Atau 10 ke atas. Di bawah 10 dia tidak akan keluar. Dan confidence-nya di atas 60 persen dia yang keluar. Sudah, sudah keluar. Kita akan setelah laporannya. Dapatlah data seperti ini. Dan ada keteranganan. Kemudian kita akan masuk ke feedback. Di sini adalah table list feedback. Di mana feedback yang sudah diberikan oleh admin. Oke. Di sini kita lihat. Kita akan create. Nah, di sini sudah masuk. Yaitu kita bisa print. Ini adalah laporan feedback yang sudah diberikan oleh admin kepada karyawan. Tidak lupa ada keterangannya. Dan kita bisa lakukan kembali. Dan dia akan langsung balik ke follow-up. Demikian demo aplikasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati.